dengan bahan ini rumput sawit mati total oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan larva channel kelapa sawit lor kali ini lor saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat herbicida buatan sendiri lor dengan 5 bahan seperti di bawah ini lor supaya dapat membasmi rumput gulma sawit sampai ke akar-akarnya lor dan sampai gosong oke lor gak usah berpanjang lebar dan seperti apa tutorialnya lor ya silahkan simak video ini sampai selesai lor mohon jangan di skip ya lor ya oh iya lor bagi sedulur yang baru bergabung dengan channel ini silahkan bantu subscribe like dan share ya supaya sedulur semuanya mendapatkan video-video terbaru mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini lor oke lor lanjut dan untuk bahan-bahannya lor yang pertama kita sediakan garam dapur lor terus cukak dapur ataupun cukak makan lor ya terus yang ketiga baiklin terus yang keempat sun lake ini lor ya dan yang kelima ini ragi tape yang udah saya tunggu ataupun yang sudah saya haluskan lor ya terus yang kelima itu ember kasih air lor oh iya lor saya membuat ini adalah dalam skala kecil ya lor jadi bukan untuk skala yang 16 literan itu untuk cap sprayer itu jadi ini untuk skala kecil saja untuk sebagai contoh untuk dimana mati apa ndaknya lor ya kalau untuk yang skala besar seperti 16 liter itu itu lain lagi lor ukurannya lor ya ini lor ini pertama-tama ragi tape kita taburkan ke air dengan takaran sekitar 3 sendok lor saya ambil lor 3 sendok udah saya tumbuh ini lor jadi enak biar cepat larut lalu kita tuang cokak dapurnya ini lor habis itu kita kasih sun lake kita kasih sun lake ini sekitar 3-4 sendok lor ya karena untuk skala kecil lor untuk sprayer untuk apa namanya segala kecil yang ini sekitar 3 literan ini lor kalau penuh ini ember ini lima liter lor ini sekitar tiga dua tiga literan ini lor ya yang saya selagi contoh ini jadi kemarin ada yang tanya kepada saya untuk yang 16 liter gimana lor ya itu nanti bisa dibelajari mas gitu lor ada netizen yang bilang sama saya gitu lor nah ini kita kasih kita kasih baiklin lor ya sebanyak tiga sendok juga bisa tiga sendok makan lor ya lalu kita aduk pakai kalau bisa ngerti nya jangan pakai tangan lor ya karena ini bahan-bahan yang menurut saya akan akan membuat iritasi tangan nanti lor kendingan pakai kayu ataupun pakai sendok lor ya ini diaduk sampai larut lor ya supaya tercampur rata campurannya lor ya itu jangan lupa ya lor ya ragi cukak dapur terus garam terus baiklin terus sun lake lor ya barang-barang ini murah lor banyak-banyak di pasaran lor dijual bebas lor ya bisa kita sebagai alternatif karena racun sekarang ini naik harganya lor ini sebagai alternatif saja siapa tahu ada sebuah yang mau mau apa namanya mempraktikkan silahkan lor oke lor ini saya siapkan lor capnya kita coba lor apakah nanti bisa lagi apa enggak lor ya kita coba apakah nanti rumputnya bisa gosong ataupun mati akar-akarnya enggak lor ya ini lor kita aduk dulu biar campur lor ya setelah kita aduk pakai kain ini lor kita masukkan kedalam cap sprayer ini lor tapi ingat lor ya tadi saya ini sebagai contoh untuk skala kecil lor ya saya memakai cap besar ini karena biar mudah untuk menyemprotannya lor ini lor kita cari rumput yang disamping rumah ini lor kita coba nanti kita semprot kita tunggu ini lor kita semprot nih lor ya mudah-mudahan nanti mati total lor jangan laman dan ini lor basah semua lor saya basahin biar cepat mati daunnya ini pada kering lor udah mulai lima jam ini lor belum ada satu hari ini tengoknya ini udah pada layu warnanya udah coklat-coklat nih lor demikian video dari saya lor ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh